Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Didi Pras di video kali ini sudah ada headset yang rusak pada jack 3 setahnya kita akan mengganti jack tersebut dengan jack yang sama tentunya karena jack ini rusak ya teman teman atau kabelnya putus tapi jacknya masih bisa digunakan oke langsung aja kita lanjut ke prosesnya sebelum dirusak teman teman atau dibongkar kalian hafalkan dulu posisi kabelnya jadi disini ada kabel merah kuning biru dan juga hijau untuk merah itu mic untuk kuning ground untuk biru dan hijau itu spikernya dan untuk jack 3 setengahnya ini teman teman bisa beli di online ada dua macam ya ada yang ulir dan ada yang karet seperti ini saya sarankan untuk beli yang ulir saja teman teman karena lebih kuat oke setelah itu tidak lupa kita masukkan dulu ini apa itu karetnya kita masukkan ke dalam kabelnya teman teman jadi supaya tidak bekerja dua kali ya nanti kalau sudah disolder terus kita lupa memasukkan ya kita bongkar lagi nah ini dia kita buka kabelnya kita kupas kabelnya disini ada empat ya teman teman ada warna merah kuning hijau dan juga biru untuk merah itu mic untuk kuning itu ground dan untuk hijau dan biru adalah spiker nah teman teman kita inverting dulu kita kasih solder pada ujungnya secukupnya saja gak usah panjang panjang lalu kita potong disini saya potong supaya rapi teman teman karena kalau tidak rapi nanti bisa konslet dengan yang lainnya ya setelah itu kita solder kita inverting juga di bagian cek tiga setengahnya ada empat ya teman teman jangan lupa lalu kita pasang nah untuk urutannya sendiri yang paling ujung ini adalah spiker bisa L bisa R dan yang nomor dua ini juga spiker yang warna biru atau yang hijau dan yang nomor tiga adalah ground yang kuning ya teman teman dan yang terakhir yang dekat dengan pangkalnya apa itu cek itu yang ada gelangnya itu adalah microphone teman teman jadi jangan sampai terbalik kalau terbalik nanti gak akan berfungsi dengan normal dan tentunya tidak boleh juga gandeng atau menempel dengan yang lainnya teman teman kalau menempel nanti bisa konslet dan bisa merusak device kalian device bisa HP ataupun device yang lain jadi saya sarankan untuk hati hati dan juga teliti ini yang terakhir yang warna merah adalah mic ya teman teman nah setelah proses ini kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu proses perapian dan ini adalah wujudnya teman teman yang merah adalah mic yang kuning ground dan yang biru dan hijau adalah sebaikernya nah seperti ini semoga jelas ya teman teman ini diusahakan yang rapi dan kalau bisa yang lurus dan disini saya menggunakan lem glugan ya teman teman bisa menggunakan lem besi kenapa kok glugan kan karena kalau glugan ini bisa dilepas lagi ya kalau rusak dan kalau teman teman pakai jack 3.5 yang ulir itu nanti tidak perlu pakai glugan karena dia bisa dibongkar pasang teman teman nah untuk jacknya jangan lupa 4 pin ya teman teman TRRS atau TRS TIRS atau apa itu pokoknya yang 4 pin oke teman teman sudah selesai proses perbaikan kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung terus channel ini teman teman sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba semoga sukses sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax